Hai nakama balik lagi di channel lulusan gaming pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana kita meningkatkan CP atau combat power karakter yang dimana bisa kita gunakan untuk PVP atau Pirate Rumble pertama kita edit dulu punya kita lihat di karakter list dulu ya kita masuk filter disini yang pojok kanan nah disini ada CP ya combat powernya nah disini saya ambil contoh misalnya disini saya memiliki Odin dengan combat power 7562 ya bagaimana cara menambah combat power atau CP tersebut 7562 nah disini ada beberapa cara untuk menaikkan CP nya yaitu dengan cara menaikkan status disini atau potensial ability ataupun Rumble special ability ya saya akan kasih contoh Rumble special ability nya saya akan menaikkan Odin nah disini kita bisa melihat ya ada gambar benderanya ya disini ya Rumble scroll kita lihat harus sesuai dengan warnanya kalau tidak sesuai akan berkurang XP nya kita ambil contoh kita ambil biru nah disini XP yang dibawah akan menambah 1000 XP ya tapi kalau kita merah 1500 1500 ya lumayan kalau misalnya 10 kali Rumble scroll nya ini bisa dikalikan saja lumayan jadi saya akan ambil khusus merah ya nah disini menambah 9000 ya oke menambah 9000 menambah 9000 9000 saya akan ambil yang merah kita akan melihat tadi CP dari Odin pasti akan naik otomatis ya akan naik ya nah tujuannya disini untuk menaikkan level yang Rumble special jadi sini ada level 8 sampai 10 5 sampai 5 ya saya baru di 8 akan naikkan di level 10 oke jadi tadi sekitar 7500an ya untuk CP nya Odin tersebut kita akan melihat setelah ini apakah naik nah ini harus naik level up nya dulu ya ini baru level 8 oke yes jadi kalau misalnya disini ada bendera Scroll nya Rumble nya itu enggak belum terlalu terpakai bisa pakai yang ijo ataupun yang biru ya disini bisa pakai ijo atau biru tapi menambahnya enggak 9000 tadi 9000 ya beda 3000 guys lumayan sekali jaraknya saya ambil yang merah terlebih dahulu mungkin saya ambil yang flag yang kecil dulu ya karena nanti saya akan menaikkan cara lainnya ya sesuai warna ya sesuai elemen nya yang penting saya akan mencontohkan bagaimana cara menaikkan CP tersebut ya ini tips dan trick nya oke naik di level 9 yes kita akan melihat kenaikannya berapa dari 7500 ya sekitar 7500 7500 akan naik ke 7700 guys naik 200 sepenuhnya ya saya akan coba lagi dengan cara yang lainnya ya sang screw ini saya akan coba menaikkan statusnya jadi gimana statusnya ya si sang screw ini baru 100 ya saya akan menaikkan recovery nya ya saya sering memakai cotton candy nya ini langsung saya up nah kita akan melihat tadi sekitar 5000 ya tadi sekitar 5300 kalau salah ya jadi 5400 naik 100 sesuai dengan statusnya tersebut ya jadi ada dua cara dengan dua cara setelah itu kita akan coba menaikkan mungkin kita akan menaikkan ininya guys yaitu 5400 ya kita naikkan sedikit limit break nya ini pun akan menaik ya ini cara limit break nya seperti ini kalau kalian misalnya mempunyai dupe ya kalian bisa limit break sampai gambarnya ini biar potensial ability nya muncul nah disini potensial ability nya reduce recovery bin nah nanti kalau kalian punya dupe tinggal naikkan ya supaya karakter kalian bisa rainbow nah ini saya coba naikkan ini dulu ya menggunakan ini namanya apa training drink nya ya kita coba naikin pelan-pelan ya karena emang bahan materialnya saya sudah limit nah kita akan melihat ya naik ya naik status juga ya guys nah yang tadinya 5400 naik menjadi 5500 jadi ada beberapa cara ya yang disini dengan cara level up unlock special level yaitu bisa menaikkan cp kalian cp char kalian ya untuk piret rumble atau rumble piret ya sama saja disini rumble stats nya kita bisa melihat kita bisa melihat disini tipenya tipe def style nya ya jadi nanti untuk pvp bisa selera sesuai sesuai selera kalian ya nah disini nanti bisa kalian naikkan sendiri ya sesuai selera kalian ya itu sedikit tips dan trik untuk piret rumble ya ini untuk filter disini satu lagi yaitu yang terpenting adalah cost karena di piret rumble itu memerlukan cost 300 ya jadi kita nggak bisa seenaknya kita memasukkan char yang legend semuanya ke dalam formasi saya ambil contoh misalnya edit crew ya cost nya harus 300 guys ya saya ambil contoh yang disini kita kosong ya nah disini cost nya saya 55 kita klik select all kita nyoba ya nah disini kita harus 300 guys kalau nggak 300 itu nggak bisa jadi wajib minimal maksimal itu 300 saya akan coba misalnya menggunakan menggunakan char odin ya mungkin ya jangan pakai cost ya combat power dulu nah nanti setelah itu kita melihat cost nya oke disini cost nya masing-masing kita bisa lihat cek kalian bisa formasi langsung di piret rumble nya ya nah disini sekitar 270 ya jadi 270 saya kasih contoh di piret rumble nya misalnya saya menggunakan cara ini ya untuk attack informasi setup lalu attack nah disini ya guys total cost harus 300 ya 100 disini yang pojok bawah ini ya yang dimana itu char legend itu kebanyakan cost nya itu 55 jadi kalau misalnya saya menggunakan semua char legend itu cost 55 tidak akan cukup guys ini saja nggak full harus sekitar 8 cara kita kalau kita tambahkan lagi right with sub karakter nya nah cost over lebih batas nah disini masih bisa nyari yang cost 25 ya disini ada puding saya ambil puding karena sudah rainbow nah pas ya jadi 300 ya oke jadi seperti itu guys untuk cara piret rumble nya untuk menaikkan cp nya combat power nya saya sekitar 48 ribu caranya dengan limit break nambah stats dan juga lain-lain oke sampai ketemu di video selanjutnya terimakasih sudah menonton jangan lupa like comment dan juga subscribe ya see you see you see you terimakasih 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 terimakasih